Oke, yang pertama aku tulis adalah judul dari materi ini Aku buat judulnya dengan brush pen supaya lebih ke highlight Lalu aku tulis subjudulnya menggunakan drawing pen Dan aku tambah beberapa hiasan di highlightnya tadi Kemudian aku garisi bawah biar lebih kelihatan ya Kemudian untuk definisi dari materi ini Aku buat dengan simbol sama dengan Kemudian aku isi atau aku catat dengan definisi dari judul tersebut Aku lebih suka nulis dengan drawing pen Atau mungkin gel pen Supaya kelihatan lebih rapi dan lebih tebal tulisannya Lalu aku tambah simbol panah Untuk meng-highlight poin yang penting Lalu aku menggunakan pen yang berwarna beda dari yang warna sebelumnya Untuk membedakan bahwa ini merupakan subdefinisi Kalian bisa nambahin juga panah untuk menambah definisi dari apa yang kalian dapatkan Untuk subjudulnya aku menggunakan spidol yang berwarna lain Disini aku pakai warna hijau Lalu aku tambahkan bulatan untuk meng-highlight subjudul tersebut Dan untuk poin-poinnya aku kembali menambahkan panah Dan biasanya kalau aku udah bisa menghafal poin-poin tersebut Aku checklist semuanya Kemudian untuk meng-highlight kata-kata yang perlu dihafal Biasanya aku menggunakan spidol atau marker lainnya berwarna kuning Dan dibuat kotak seperti ini Biasanya warna kuning itu lebih eye sketching Oke sekarang aku mau swatch semua pens and markers yang aku pakai Ini yang pertama dari Staedtler Disini aku pakai produk yang spidolnya Dan warnanya tuh keluar Dari blushnya juga lumayan empuk Bentuk spidolnya juga ramping Terus enak untuk dipegang Dan gak berat Oke sekarang aku mau coba swatch dari brush pennya Faber Castle Brush pen ini menurut aku lumayan bisa di swatch nih Cuman agak keras aja Jadi kalian emang perlu teknik yang lebih Tapi overall aku suka sih warnanya Oh iya dan bentuknya juga ringan di tangan Gak bikin berat atau kaku Dan yang terakhir aku coba swatch dari semua pen marker Dari Stabilo Bentuk dari pennya ini aku suka banget sih Pen ini tuh bentuknya tipis Kecil juga diameternya Ujungnya tuh runcing Pokoknya enak banget deh Untuk menulis materinya Biasanya aku pakai drawing pen snowman Yang 0.3 Lalu untuk mempercantik dari brush pennya sendiri Aku pakai gel roll warna putih dari Sakura Dan ini dia hasilnya Terlihat lebih simple Dan bisa juga dilihat perbedaan dari swatch masing-masing produk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!